Militer Israel mengklaim pihaknya berencana memindahkan warga Palestina yang terlantar di Gaza ke tempat yang disebutnya Pulau Kemanusiaan. Israel mengatakan akan memindahkan pengungsi Gaza ke Pulau Kemanusiaan sebelum serangan di Rafah. Sekitar 1,5 juta orang diketahui berlindung di kota selatan setelah melarikan diri dari pertempuran. Dilansir dari BBC hingga kini tidak jelas seperti apa bentuk pulau tersebut. Belum ada jangka waktu yang diberikan mengenai kapan operasi itu bisa dilakukan. Namun militer Israel menyarankan agar bantuan dan perumahan sementara akan diberikan. PBB dan Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa serangan besar-besaran di Rafah bisa menjadi bencana. Di sisi lain, Israel telah berulang kali mengisyaratkan perlunya operasi tersebut. Ya, itulah Sobat Waras. Israel ketika dia ingin menyerang suatu daerah, dia tidak menyerang itu secara buta ya. Dia selalu memberikan kesempatan kepada warga sipil untuk pindah. Dan rupanya Israel sudah mempersiapkan sebuah pulau yang disebut dengan pulau kemanusiaan untuk memindahkan para pengungsi ini. Ya, terlepas ya. Apakah orang-orang ini mau pindah atau tidak itu urusan belakang. Tapi Israel sudah memberikan solusi. Bagi masyarakat yang memang tidak pro kepada Hamas dan mau lepas dari serangan Israel, ya silahkan pindah dengan baik-baik. Ya, begitu kira-kira ya. Tapi kalau masyarakat yang pro dengan Hamas dan siap menjadi tamengnya Hamas, ya karena memang Hamas itu menggunakan masyarakat sipil sebagai tameng mereka. Kalau memang mereka siap untuk menjadi tameng, ya mungkin mereka akan bertahan di Rafah. Dan resikonya adalah mereka akan terkena ya senjata atau juga peluru atau juga rudal yang akan dilemparkan atau akan diserang ya oleh Israel. Dan tujuan Israel sebenarnya serangnya adalah Hamas. Ya, tapi kalau warga sipil itu jadi korban, ya itulah resikonya. Karena mereka tidak mau pindah dari sana. Karena mereka militan. Militan Hamas sebenarnya. Karena memang banyak warga-warga sipil itu yang jadi militan Hamas ya. Bahkan mereka tetap membela Hamas dan mereka siap menjadi tamengnya Hamas. Itu resikonya ya memang mereka mungkin sudah tertanam doktrin bahwa mereka siap mati sahit karena kalau mereka mati sahit di medan peperangan, mereka akan mendapatkan nasurga dan bidadari. Ya, itu iman mereka dan tidak ada yang bisa menghalangi. Karena kalau Hamas ini tidak diserang oleh Israel, tidak ditumpas oleh Israel, ya resikonya ke depan Hamas akan menggalang kekuatan baru lagi dan lagi akan menyerang masyarakat sipil gasa. Nah, jadi pilihannya mana? Apakah membiarkan Hamas besar kembali dan membunuh masyarakat sipil Israel atau menumpas Hamas sampai ke akar-akarnya dan masyarakat sipil atau negara Israel tidak diganggu lagi oleh Hamas ini? Kira-kira bagaimana menurut kawan-kawan kalau melihat kasus seperti ini? Ya, dan saya lihat ya kawan-kawan dalam video ini ya beberapa komentar yang coba kita lihat komentar-komentar mereka seperti apa ini kawan-kawan. Ya, baru kami warga miskin yang ada di Indo kapan merdeka ya? Ternyata banyak juga ya warga Indo yang protes ya. Kenapa kalian ini hanya memperhatikan Hamas-Hamas? Lalu kami warga Indo yang miskin di Indonesia ini kapan merdeka ya? Ya, asbunullah manikmal wakil. Ya, semoga saudara kita secepatnya ya Palestina merdeka. Sampai kiamat pun Israel tidak mau membiarkan Palestina merdeka karena itu tanah orang Israel. Ya, ini kawan-kawan ya. Ya, Palestina harus merdeka. Haha, gue tahu otak Israel. Ada dua kemungkinan. Kalau emang benar rakyat Palestina dipindah, ya mati di penjalanan, mati di pulau kepanasan itu. Ya, enggak juga ya kawan-kawannya. Kalau saya melihat sih, Israel memang tidak berlihat selama ini untuk menghabisi masyarakat sipil gitu loh. Tapi, karena masyarakat sipil ini mereka adalah militan Hamas dan mau menjadi tameng Hamas, mau dibodohi oleh Hamas dengan iming-iming sorga dan bidadari ya. Maka mereka siap mati untuk Hamas kawan-kawan ya. Ya, curiga gue sama pulau kemanusiaan. Kayaknya enggak sesuai yang gue pikirkan ya. Jadi, jangan mudah berpesan kabur dulu ya. Ya Allah, tolonglah Palestina. Ini komentarnya. Ya Allah, lindungilah sosial saudara kami yang berada di Palestina. Ya Allah, semoga sehat selalu. Amin. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Pulau kemanusiaan itu maksudnya sama nanjung Sinai di Mesir. Pertanyaannya, emang Mesir mau terima? Ya, kalau Israel sudah menyiapkan sebuah pulau, artinya pulau itu bebas dari mana ya? Dari cengkraman siapapun. Ya, karena Israel yang mempersiapkan pulau ini. Ya, ini ya rupanya banyak program kontra terkait pemindahan warga Gaza ke pulau kemanusiaan. Banyak juga yang mendukung. Tapi ada juga yang mengatakan, ah, kapan Indonesia diperhatikan ini? Kenapa orang-orang miskin di Indonesia nggak diperhatikan ya? Karena orang Indonesia lagi sibuk memperhatikan orang Palestina ya, kawan-kawan ya. Ya, ini ya. Semoga warga Palestina menikmati sukacita dan mendapatkan tempat yang aman. Juga makanan, minuman. Ya, ku berdoa kepadamu Tuhanku. Ya. Ini kawan-kawan ya. Ya, jadi ya banyak yang mendukung ya. Dipendahkan ke pulau kemanusiaan lalu anda bom semua. Ya, itulah risikonya. Ya, jelas mereka tidak akan mengebom orang-orang yang ada di pulau kemanusiaan. Yang akan mereka bom adalah orang-orang yang ada di Rafah, yaitu Hamas. Intinya kalau siapapun yang bertahan di Rafah ya, berarti mereka adalah orang-orang yang sudah siap mati untuk Hamas. Ya, artinya mereka siap mati bersama-sama dengan Hamas. Karena memang benteng terakhir Hamas itu ya Rafah. Tidak ada lagi jalur lain untuk mereka keluar. Ya, Yahya Sinwar juga yang merupakan otak dari penyerangan 7 Oktober itu bersembunyi di Rafah bersama keluarganya. Nah, jadi mereka berusaha mati-matian mencari dukungan dunia, mencari-cari alasan supaya Israel itu tidak mau atau tidak bisa menyerang Rafah. Tapi Israel tetap kokek ya. Walaupun PBB sudah mengeluarkan sebuah keputusan untuk resolusi damai, tapi Israel tidak gentar. Israel siap melawan. Bahkan Israel mengatakan, ya kami siap melawan seluruh dunia. Karena yang merasakan penderitaan hidup bersama dengan Hamas itu bukan kita gitu loh. Kita di Indonesia, baru si, siapa tuh? Kutukupret si, siapa itu namanya? Kelompok rohinya, baru kelompok rohinya yang hadir di Aceh. Kita sudah ribut loh. Kita sudah suruh usir-usir ya. Bahkan ada yang mengusir. Karena, dan kita orang-orang luar Aceh kita ribut. Kita mengatakan, ah Aceh gak punya hati. Ya, yang mengalami penderitaan hidup dengan orang rohinya itu Aceh. Jadi kalau Aceh melakukan seperti itu, ya walaupun rohinya satu iman dengan mereka, satu agama dengan mereka. Tapi kenapa mereka menyuruh mengusir orang rohinya? Ya, karena memang tabiat karakter rohinya itu ya bertentangan dengan budaya lokal Aceh. Jadi orang-orang Aceh itu bertekad supaya mengusir orang-orang rohinya. Sama kawan-kawan, yang hidup dengan orang-orang Hamas itu adalah Israel. Jadi Israel tahu persis bagaimana tabiat, kejahatan dari orang-orang Hamas. Itu mengerikan. Ya, makanya mereka bertekad supaya Hamas ini harus dimusnahkan. Kalau Hamas tidak musnah, maka yang menderita itu warga sipil Israel. Yang akan mereka ganggu, yang akan mereka serang sesuka-suka hati mereka. Bahkan orang sedang melakukan ritual ibadah, lagi berpesta di kerumunan orang. Tiba-tiba diserang bertubi-tubi. Ya, belum kita dengar kisah ada orang yang di oven, ibu hamil yang ada yang diperkosa, ada orang tua yang dibakar dan lain sebagainya. Itu kisah-kisah yang mengerikan. Dan ini benar-benar terjadi, real terjadi. Jadi, anda bayangkan kalau anda hidup dengan orang seperti itu. Orang yang mengancam nyawa anda tiap hari. Orang yang ingin membunuh anda tiap hari. Lalu anda diam saja. Ini sebuah negara loh, kedalatan negara. Masa sih membiarkan negaranya diporak-poranda oleh kelompok, segelintir kelompok yang apalagi mengat-senamakan agama. Dan ternyata didukung oleh negara-negara Islam. Termasuk didukung oleh Indonesia. Ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel, didukung oleh Indonesia. Begitu. Oke, semoga mencerahkannya video ini ya, kawan-kawan. Posisikan diri anda seperti Israel. Yang hidup bertetangga dengan manusia-manusia seperti Hamas. Bagaimana perasaan kalian? Kita di Indonesia saja, kawan-kawan. Hidup dengan kaum intoleran itu stres juga ya. Iya kan? Orang mau ibadah tidak boleh. Orang yang bangun gereja tidak boleh. Stres juga hidup dengan mereka itu, kawan-kawan. Menderita orang. Ya, tapi ya itulah. Baru di Indonesia yang intoleran saja, kita sudah pusing. Apalagi ini hidup dengan orang yang ingin membunuh anda. Semoga waras ya, kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you and bye-bye. Salam.